Ucapan klub Rafael Struik usai dipanggil Sintai Yong ke Timnas Indonesia. Klub asal Belanda memberikan ucapan selamat Rafael Struik yang dipanggil oleh Coach Sintai Yong, STY, untuk TC bersama Timnas Indonesia jelang FIFA Match Day. Diketahui beberapa waktu lalu, proses naturalisasi Ivar Jenner dan Rafael Struik telah rampung. Dipanggilnya Ivar Jenner dan Rafael Struik oleh Sintai Yong mendapat respon dari klub dari masing-masing pemain tersebut. Ivar Jenner yang bermain untuk klub asal Belanda, Jong Utreh mendapatkan ucapan selamat dari klub yang juga pernah dibela oleh Bagus Kahvi. Kemudian Rafael Struik yang juga bermain untuk klub Liga 2 Belanda, Ado Den Haag mendapatkan hal serupa. Rafael Struik akan bermain untuk Timnas Indonesia, tulis Instagram Ado Den Haag. Untuk seluruh fans Indonesia Rafael Struik akan bermain untuk Timnas Indonesia. Lanjutnya, Rafael Struik yang berseragam Ado Den Haag telah bermain sebanyak dua laga kasta kedua Liga Belanda, Irste DC. Dua pemain ini dipanggil Sintai Yong untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia guna persiapan FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Pada FIFA Matchday, Timnas Indonesia akan melawan Palestina pada tanggal 14 Juni tahun 2023, dan melawan Argentina pada tanggal 19 Juni tahun 2023 mendatang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati